Intro 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 Aduh Parah kemana sih gak diangkat-angkat ah Aduh Ya ampun, cafe udah tutup kayak gini coba Avarel Mana sih dia? Lama banget gak dateng-dateng Mana aja sih loh Akhirnya ya yang ditunggu-tunggu udah dateng Varel lo tuh dari mana aja sih Gue pikirnya ini motor tuh udah lo bawa pulang tau gak Hape lo gak aktif Cafe juga udah tutup Gue nungguin lo tuh lama banget Sorry ya pak Abisnya gengkel tambah-mblan pada tutup Jadinya gue nyari-nyari muter-muter dulu Cari yang masih muter Ternyata Varel dari tadi dorong motor buat ngariin tambal ban Terus gue yang cuma nunggu malah ngomeng-ngomeng Kasian banget Varel Eh Eh Lo malah bengong Ini motornya mau disipin di mana? Oh iya Di garasi cafe ya Varel Oke Bentar ya gue puterin dulu Gap 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 Makasih ya Lo udah mau gue repotin Lo pasti capek kan nyari bengkel muter-muter dorong-dorong motor lagi Enggak kok gue gak capek Kalo buat lo Naya gunung lewati lembah juga Gue semanget Gue kuat Jadi ninja Ayo 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 Kok jadi canggung gini ya suasananya Jadi gak enak banget Tante Sekali lagi Saya mau minta maaf ya sama Tante dan juga sama Michelle Atas apa yang udah papa saya lakuin Yang udah buat Sakit hatinya Michelle Dan pastinya hatinya Tante Saya ngerti juga kok Tante Atas perubahan sikap Tante ke saya Tapi Kalo boleh Tante bisa bersikap Sama saya Kayak dulu lagi Tante Karena jujur Tante itu Seringkali ngingetin saya sama almarhum sama saya Selamat datang Eh Fak Lo tumentumenan pakai amet Biasanya pakai order Iya Tulsa data gue habis Jadinya gue gak bisa pesen ojol Harusnya yang nanya itu gue Kenapa lo harus ikut-ikutan naik angkut Rel, arah rumah kita itu beda banget loh Jauh Yang ada lo bolak-balik kan Ya gapapa sih Gue harus mestiin kalo lo sampe rumah ada yang selamat Padahal Farel pasti capek abis dorong motor Sekarang masih bila-bila yang ngantar gue Aduh bang, hati-hati dong bangkutnya Mabuk, kucing lewat Marah sih bang Lo gapapa Enggak, enggak gapapa Sorry ya, gue gak niat ambil kesempatan dalam mas minta Tante juga minta maaf ya sama kamu Karena tante melambiaskan amarah tante sama kamu Padahal kamu kan gak salah papa Ya gapapa Ya gapapa tante, saya ngerti kok lagi pula kan gak ada juga seorang ibu yang gak akan marah kalo anaknya disakiti Kamu itu anak yang baik Maaf ya kalo tante marah-marah, jangan diambil hati Udah tante tenang aja Daripada saya ambil hati waktu tante marahin saya, mending saya ambil ini Maaf tante berisik Ini enak banget soalnya Ini enak banget Beneran kamu suka Nanti sekalian aja dibawa pulang ya Beneran boleh dibungkus Beneran Enggak tau malu Udah dikasih hati Minta ginjal Dikasih dahin Ini minta teh kue Enggak usah bu El kamu kok kayak gitu Gapapa nanti tante berbungkusnya buat kamu Makasih tante Tapi ini Kalo boleh sekalian sih Telur baladonya juga enak Oh iya tenang buat kamu Udah tante siapin kok ya Masihnya ditambah ayo Boleh, tambah dikit Nihat telurnya ya Mau kata tante Syukur deh kalo hubungan ibu Sem botol kecap udah kembali cair Oh iya Tante Saya Boleh minta izin gak? Minta izin apa? Minta izin buat Ma cariin anak tante Ya ampun Tukah kan jadi basah semua Maafin El ya Iya gak apa-apa Gak apa-apa tante Cuma basah dikit ku gak apa-apa Makasih tante Terimakasih tante Maafin El Ah ini tuh perut lu sampe launch packer gitu di Lu lamber Belum makan ya Iya Gua baru inget gua belum makan Jaman sementara lo ganjur dulu aja ya pake permen karet permen karet itu bisa nahan perut lo kalo lo lagi kelaparan iya, makasih ya pak lo perhatian banget sama gue pacel, baik tau gak itu tuh cuma permen karet doang tapi pak, justu perhatian kecil yang kayak begini yang bikin gue jatuh cinta sama lo emm... emangnya lo sejak kapan saya suka sama lo? pas lo nganterin makanan pas gue lagi sakit gue juga gak tau sih kenapa perasaan itu tiba-tiba ada tapi disitu gue gak nyangka perhatian kecil gue bisa berdampak sebesar ini padahal waktu itu gue gak bermaksud apa-apa emm... manis ya? iya... manis iya manis kayak lo iya哥 kenapa sih? sampai nyembur-nyembur gue kerpa kulit lo ngomong aneh banget sih botol kecap gak usah nomer bu Kok kakanya nih dari mana sih ya emang gue serius mau minta izin sama Tante buat macarnya elu Kok bisa ya mimpi gue jadi kenyataan kayak gini? Ini betul kecap ngeselin banget sih Gimana Tante kira-kira saya dapet izin apa engga? Kalo yang itu kamu tanya langsung sama orang yang kan dari depan Tante nih Ibu, ibu tuh asli kan botol kecap tuh orangnya sangat jahil jadi gak usah denger nih sembarangan aja ngomong Eh gue emang jahil tapi kali ini gue emang gak kesambet dan gue serius gue emang pengen jadi pacar lu Gue gak tau lu ngomong sembarangan banget sih gue sembur lagi nih Nel kamu gak boleh ngomong kayak gitu ah Piarin Apaan sih lu sembar sembur kayak mba dukun lu lama-lama Piarin abisnya lu nyebelin banget video gue belum lu takedown Sekarang lu ngomong sembarangan banget jadi orang Kan gue dibilang sebelum lu kesini gue dibilang sama lu Jaga sikap lu di depan nyokap gue gitu kecap Itu video dibahas lagi dibahas lagi kan gue udah bilang Itu video memang mau gue takedown Ntar tiguinya masih lupa ya gimana kalo orang lupa Umur berapa sih lupa-lupa heran gue Ih nyebelin Bentar 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 Berarti namanya cua gantung dunia akhirat itu kamu Tante ngakuin juga Bukan Maksudnya senang hidupnya Oh Kirain ngakuin Iya tante Saya Emang lu gue ngajak lu kesini botol kecap Eh by the way bu Emang dia Yang siapa namanya Siapa namanya Siapa? Siapa? Cowok jelek dunia akhirat iya Itu dia bu Fitna banget bikin nama kayak gitu Idih dikira lu cakep apa Fitna apanya sih kropopolit Gue bikin nama itu ya cowok ganteng dunia akhirat Ya sesuai sama kenyataan ya Kayak gue Ganteng Masa dia pede banget sih gue bilang dirinya ganteng Wadah mukanya kan biasanya kayak dipasar kan ada dimana-mana Ini dia gak punya kanan calon Oh maksudnya ada dimana-mana tuh dipikiran gue Di hati lo ya Aduh Allah Hahaha Mending kita pengen aja ibu yang Mengerin foto Kalo baca dan tadi tuh Aduh Suka mikirin saya makanya dia dimana mikirin saya Dia gak mau ngecap Kampang-kampang nyata kan Gak ada Gak ada yang menurutnya emang bener-bener lucu deh Gak ada yang menurutnya emang bener-bener lucu deh Beli ngelek Udah suka ya Gak ada Eh sama lagi Udah belum habis Hehehe Udah sana masuk Biar gue nungguin disini sampe lo masuk rumah Rel Makasih banyak ya Gue ngerepotin lo banget Makasih banyak atas semua kebaikan lo Lo udah bantuin gue Bawain motor ke bengkel Terus lo ngantriin gue pulang sampe rumah naik angkot pula Riva Itu udah jadi tugas gue Buat jagain dan bantuin lo Jadinya Gak usah pake makasih kali Asli Varel Berterima kasih itu adalah kewajiban Ya Itu tandanya gue menghargai usaha lo Dan gue menghargai niat baik lo Asli Yaudah sana masuk buruan Istirahat ya Jangan tidur malem-malem Jangan begadang Siap ku mandang Eh Kalo kangen teleponnya Besok juga ketemu Hehehe Lebay lu Udah ya gue masuk nih Masuk Ya 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 Ram Terima kasih.